Bintang sinetron dan film Amel Karla bersyukur dipercaya oleh Aliyah Masaib menjadi braidsmaids atau pendamping mempelai wanita saat menikah dengan Tarik Halilintar. Amel Karla mengaku ia tidak sendiri. Ada beberapa sederet artis wanita yang jadi bridesmaid Aliyah Masaib, diantaranya adalah ada Yuki Kato, Azizah Salsa, hingga Mahalini. Kaget sih, enggak ya, tapi bersyukur aja karena Aliyah itu temannya banyak, jadi aku senang juga jadi salah satu braidsmaidsnya dia pas nikahan nanti, kata Amel Karla ketika ditemui di kawasan Tendian, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Meski begitu, Amel belum mau membocorkan kapan Aliyah dan Tarik menggelar pesta pernikahan. Hanya saja dirinya sudah menerima busana untuk menjadi braidsmaids. Aku udah dapat busana buat resepsi nikahan dikirim pihak Al dan Tarik kemarinlah. Terus tadi baru dapat buat akad nikah, ucap wanita berusia 22 tahun tersebut. Amel menyebut sejak mengenal Aliyah dari tahun 2016, keduanya pun tumbuh bersama karena sempat berada dalam satu manajemen yang sama, sehingga kedekatan mereka terjalin sejak saat ini. Selama 8 tahun bersahabat, Amel tak menampik kalau Aliyah sering menumpahkan perasaannya tentang hubungannya bersama Tarik Halilinta kepada dirinya. Sejauh ini Al-cerita baik-baik dan aman aja sama Tarik, gak ada yang dikhawatirkan sih, ungkapnya. Hanya saja diakui Amel, kalau putri dari Reza Artamefia dan pendiam Haji Masaid itu punya mimpi untuk menikah muda yang diungkap ketika mereka sedang berbati cerita. Ada sih Al-cerita, cuma memang dia ada mimpi buat nikah muda dan terwujud sama Tarik. Tapi, Al-adakalanya, Zahwa Masaid yang dilangkahi, dan ternyata semua sudah dibahas dan kakaknya enggak masalah, jelasnya. Amel Karla saat ini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Aliyah Masaid dan Tarik Halilinta, agar lancar sampai hari pernikahan mereka. Aku doanya yang baik-baik aja karena tujuannya buat ibadah, ujar Amel Karla. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!